Halo semuanya, kembali lagi di channel JLAD bersama aku Febri Kali ini gue kedatangan laptop lagi Laptop ini sih unik ya dari posisi pasarnya ini untuk di kalangan pebisnis Ya yang pada intinya sih sebenernya bisa nyari diut aja untuk ya yang megang laptop ini Yaitu laptop Lenovo Thinkbook 14 Hmm apakah bener laptop ini untuk di kalangan pebisnis? Oke tanpa panjang kali lebar kali tinggi lagi bakal gue bahas laptop ini di video ini Tapi sebelum lanjut, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru Sesuai targetnya, laptop ini untuk kalangan pebisnis Hmm apakah bener begitu? Dilihat dari desainnya sih emang bukan buat gamer banget Pasti bakal boring juga Dilihatnya gak ada RGB-RGB nya Lalu gak ada juga motif-motif yang menandakan laptop ini buat gamer Dan juga gak ada lekukan-lekukan ala-ala robot gitu Biasanya kan di laptop-laptop gaming tuh ada kayak ala-ala lekukan gitu Disini sama sekali tidak ada Tapi buat yang kerja mungkin mikirnya Wih ini laptop keren banget Minimalis Terus kesannya juga serius Kalau bener laptop ini menandakan untuk para pebisnis yang gak suka nge-game Untuk pilihan warnanya disini hanya ada satu warna aja Disini ada mineral grey Di bagian covernya juga dilapisi dengan aluminium Yang teksturnya itu matte Di covernya juga ada tulisan di bagian depannya Disini Di pojok kanan disini ada tulisan Lenovo kecil Lalu di bagian bawah sini ada tulisan Thinkbooknya Untuk dimensinya, laptop ini memiliki ukuran 326 mm x 230 mm x 17,9 mm Lalu laptop ini dapat juga bisa ditukuk sampai 180 derajat 180 derajat seperti ini Laptop ini menurut gue lumayan agak tipis Di kisaran 17,9 mm Jadi mudah Kalau kalian ingin slipkan laptop ini ke bagian tas yang sudah penuh Bisa kalian slipkan Karena laptop ini pakai metal pada bahan Kegian cover depannya ini mempunyai berat Jadinya 1,5 kg Untungnya kita mendapatkan charger yang juga tidak begitu besar Jadi mudah juga untuk dibawa kemana-mana Tidak membuat beban ketika kita membawanya Masuk bagian displaynya Laptop ini memiliki ukuran 14 in Full HD 1920 x 1080 Aps Anti-glare 250 nits Yang bezelnya ini Nggak tipis-tipis banget Nggak kayak laptop yang kemarin gue review yang punya mesh MSI itu Bezelnya tipis banget Kalau ini sih nggak tipis Lumayan cukup tebal bezelnya Dan di bagian atasnya juga Nggak begitu tipis banget Keyboard dari laptop ini mempunyai ukuran yang tidak begitu besar Dengan warna Minra Gray Untuk feel ngetiknya sih ini enak banget Empuk Lalu nyaman Di bagian bawah capnya ini ada LED backlight Yang intensitas warnanya ini bisa kalian ganti-ganti Dari mode gelap, medium, dan terang Tapi sih ya cukup lah untuk ngetik di saat lampu kamar kalian mati Ini sangat berguna banget Jadi huruf dan angkanya bisa kalian lihat dengan mudah Di sini ada satu fitur yang menarik Lenovo menyelipkan fingerprint bersama dengan tombol powernya ini Udah keren banget Awalnya gue kaget ngeliat fingerprint yang nyatu dengan tombol powernya ini Lenovo bisa-bisanya Ini keren banget Sebelumnya gue juga belum pernah ngeliat Baru kali ini aja gue ngeliat di Lenovo Thinkbook Terus buat para pebisnis ini Tidak perlu takut datanya hilang Jadi kalian bisa kunci laptop kalian menggunakan fingerprint di laptop ini Lalu untuk posisi touchpadnya ini sejajar dengan spasi Dengan ukuran touchpad yang tidak begitu besar dan tidak begitu kecil Jadi pas gitu dengan ukuran laptopnya yang tidak begitu besar Untuk feel touchpadnya ini nyaman, responsif dan juga klik kanan dan klik keringnya mudah dan tidak begitu sulit ketika menggunakannya Lalu untuk spesifikasi dari laptop ini menggunakan processor Intel Core i7-1065G Dengan mempunyai clock speed 1,30 GHz Up to sampai 3,9 GHz Itu kalau width sublownya diaktifkan Dia mempunyai 4 core, 8 thread dan 8 MB cache Lalu di bagian grafiknya Laptop ini dibekali integrated Intel Iris Plus Graphic Yang biasanya grafik ini ada di Macbook Dan yang kita tahu Mayoritas pebisnis menggunakan Macbook Jadi ini bisa disetarakan dengan Macbook Di bagian penyimpanan laptop ini dibekali 512GB SSD Dengan kecepatan baca di angka 2600 Mbps Atau kalau dikoversikan sama dengan 2GB Untuk SSD ini sudah lumayan cukup kapasitasnya Dengan kapasitas 512GB ini cukup untuk banyak penyimpan data-data yang kalian inginkan dan kalian perlukan Lalu di bagian RAM Laptop ini dibekali RAM berkapasitas 8GB DDR4-1600MHz dual channel Laptop ini bisa kalian tambahkan sampai 16GB Menurut gue sih untuk kapasitas RAM yang sudah 8GB Sangat cukup untuk kinerja laptop yang memudahkan pebisnis untuk membuka laporan-laporan mengenai bisnisnya tanpa lag Lalu di bagian konektivitas Laptop ini mempunyai WiFi 802.11ac dan Bluetooth versi 5 Jadi tidak ada masalah koneksi kalau kerjanya online-online terus Untuk kapasitas baterai dari laptop ini memiliki kapasitas 3 cell LE silinder 45W internal baterai Dan 65W AC adapter Ini bakal gue ambil AC adapternya temen gue Terima kasih banyak Dan ini adapternya 65W Ini bertahan hingga 9 jam pemakaian Ini tergantung pemakaian dari kalian Dan satu tambahan Untuk konektor dari AC adapter ini ke laptop Dia sudah menggunakan USB Type-C Thunderbolt 3 Yang sudah support face charging Jadi cepat banget untuk nge-charge-nya Tidak menunggu lama-lama Untuk konektivitas port dari laptop ini Di sebelah kanan ada RG45 Dan ada 1 HDMI Ada USB 2.0 Dan ada USB 3.0 Gen 1 USB Type-C Dan ada sebelahnya lagi ada USB 3.0 Gen 2 USB-C Display Port plus Power Dispower Delivery Dan disini ada handphone jack Atau audio combo jack Lalu di sebelah kiri Di sebelah kiri disini ada slot power DC Jadi laptop ini bisa kalian charge Menggunakan power DC yang biasa Yang model Lenovo Dan bisa kalian charger menggunakan Type-C Thunderbolt 3 Lalu ada 2 USB 1 USB 2.0 Dan ada cut reader 4 in 1 Dan disini ada 1 USB yang tersimpan Disini kalau kita buka Disini ada USB 2.0 Jadi kalau kalian punya mouse wireless Yang ada dongle-nya itu Kalian bisa taruh disini Agar terlihat rapi Dan tidak ada yang menonjol-nonjol di luar Lalu di bagian webcamnya Laptop ini dapat merekam resolusi 720p Yang unik dari webcam ini Dia mempunyai keamanan yang namanya Think Shutter Yang dapat menutup webcamnya disini Ini agar lebih privasi Dan terjaga juga keamanannya Untuk audionya akan gue coba Kalian simak audio dari laptop ini Dan dengarkan baik-baik Kalau bisa kalian komen di bawah Oke gimana menurut kalian audio dari laptop ini? Audio ini sih enak banget Untuk mendengarkan musik Dan untuk nonton film nyaman Didengar tidak membuat lingkar kalian sakit Jadi kalau kalian sedang menjalankan bisnis Sambil dengerin musik Tidak terganggu Ada yang berse-berset atau sejenisnya Pendapat gue tentang laptop ini sih Banyak ya yang bisa diinggulkan Dari prosesor yang udah baru Intel Core i7 Gen 10 Dan grafik yang bagus Intel Iris Plus Grafik Dan mempunyai RAM 8GB Yang sudah cukup Untuk kebutuhan mengontrol bisnis Para pebisnis yang baik Dan mempunyai daya tahan baterai Yang lumayan cukup lah Kalau dari kalian punya pendapat sendiri Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah Lalu untuk harga yang dibanderol dari laptop ini Karena laptop ini second Di kisaran 9-10 jutaan Tapi masih jarang sekali Yang jual laptop second Seperti ini Keren kan? Apalagi dengan spesifikasi yang Udah cukup bagus Siapa coba yang gak mau Laptop spesifikasi yang sudah cukup bagus Dan harga yang sudah terjangkau Jadi kesimpulannya Menurut gue Laptop Lenovo Thinkbook 14 ini Masih sangat bagus Performa juga masih dibilang cukup oke Keamanan yang cukup bagus Dengan fitur-fitur fingerprint Dan tutupan webcam di atas ini Sangat bisa recommended Untuk kalian para pebisnis Yang suka laptop minimalis Keren Dengan spek yang bagus Ini bisa jadi pilihan kalian selanjutnya Oke gitu aja review laptop Untuk para pebisnis kali ini Kalau dari kalian ada yang sudah menggunakan laptop ini Mempunyai experience sendiri Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah Gitu aja review laptop kali ini dari gue Febri Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian tidak suka Sampai ketemu di review selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax